Halo, sesama pecinta alam. Selamat datang kembali di saluran info unik tentang binatang. Hari ini, kita menyelidiki dunia misterius kalajengking, makhluk menarik dengan reputasi menakutkan. Taukah Anda bahwa kalajengking bertanggung jawab atas ribuan kematian manusia setiap tahun? Tetap di sini saat kami menjelajahi aspek kalajengking yang menarik dan cara hidup berdampingan dengan mereka dengan aman. Kalajengking, arah nidapurba yang telah menjelajahi bumi selama jutaan tahun, adalah makhluk luar biasa yang ditemukan di berbagai lingkungan di seluruh dunia. Sayangnya, sengatan berbisa mereka telah menyebabkan kematian manusia di berbagai daerah. Kalajengking menggunakan racunnya untuk berburu dan bertahan. Sengatan mereka menghasilkan racun yang mengandung racun saraf yang dapat berbahaya atau fatal bagi manusia, tergantung pada spesies dan faktor kesehatan individu. Pertemuan kalajengking yang mengakibatkan kematian paling sering terjadi di daerah gersang dan gurun, di mana manusia dan kalajengking sering berbagi jarak dekat. Pakar 1. Kalajengking adalah makhluk nokturnal dan cenderung bersembunyi di siang hari. Sayangnya, tempat persembunyian mereka mungkin tumpang tindih dengan tempat tinggal manusia, yang menyebabkan pertemuan yang tidak disengaja. Pakar 2. Sangat penting untuk diingat bahwa kalajengking tidak secara aktif mencari manusia untuk menyakiti mereka. Sebagian besar insiden terjadi ketika orang secara tidak sengaja memprovokasi atau mengganggu kalajengking, seperti menginjaknya secara tidak sengaja. Berikut adalah beberapa tip keselamatan penting untuk meminimalkan risiko pertemuan kalajengking. Selalu periksa sepatu dan pakaian Anda sebelum memakainya, terutama di daerah rawan kalajengking. Menjaga ruang hidup tetap bersih dan rapi, mengurangi potensi tempat persembunyian kalajengking. Gunakan alas kaki yang tepat dan berhati-hatilah saat berjalan di area yang mungkin terdapat kalajengking. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal tersengat kalajengking, segera dapatkan bantuan medis, terutama di daerah dengan spesies kalajengking yang berbahaya. Meskipun kebanyakan sengatan tidak berakibat fatal, perawatan medis yang tepat dapat mencegah komplikasi. Terlepas dari potensi mematikannya, kalajengking memainkan peran penting dalam ekosistem, mengendalikan populasi serangga, dan berfungsi sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan. Banyak peneliti berdedikasi untuk memahami dan melestarikan makhluk misterius ini. Kalajengking mungkin ditakuti karena sengatannya yang berbisa, tetapi mereka adalah anggota penting dan menarik dari keanekaragaman hayati planet kita. Dengan memahami perilaku mereka dan mengambil tindakan pencegahan, kita dapat hidup berdampingan dengan mereka dengan aman. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penjelajahan kalajengking yang mendebarkan ini. Jika Anda menemukan video ini informatif, ingatlah untuk menyukai, berlangganan, dan tekan bel notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang semua petualangan alam kami yang akan datang. Video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku kalajengking dan potensi pertemuan. Selalu berhati-hati dan ikuti pedoman keselamatan saat tinggal atau bepergian di daerah rawan kalajengking.